Sejak akhir Januari 2017 lalu, Tim Nasional Angkat Besi, yang berada di bawah pengurus besar Persatuan Angkat Besi Berat dan Binaraga Seluruh Indonesia PB Papsi, pindah ke Soreang, Kabupaten Bandung. Pemindahan Platnas dikarenakan tempat latihan mereka saat ini di Institut Olahraga Nasional Olympic Center akan direnovasi. Gorsabilulungan yang saat ini menjadi markas latihan sudah cukup baik dalam segi fasilitas. Tim Angkat Besi mampu pulang dan meraih hasil terbaik dengan mengumpulkan 3 emas dan 4 perak di Islamic Solidarity Games 2017. Sang pelatih dirja Wiharja mengapresiasi catatan terbaik mereka dan berencana untuk kembali mencari tempat latihan Tim Angkat Besi Nasional. Tidak ada 3 emas, 4 perak, tapi itu belum cukup ya. Coba ke depan, usia 2 bulan setengah lagi ini, kita menghadapi si game ya harus lebih kerja keras lagi. Kemungkinan balik di Jakarta ya, nanti dilihat awal bulan, nanti kita cari tempat dulu kebetulan untuk menghadapi puasa setelah ISG ini kita liburkan, nanti awal Juni balik kita training game lagi, training pun sehatan latihan lagi. Usai Islamic Solidarity Games 2017, untuk sementara tim Angkat Besi akan libur menjelang Hari Raya Idul Fitri. Awal Juni mendatang, pelatnas Angkat Besi akan kembali mengadakan pemusatan latihan. Selain persiapan SEA Games Malaysia 2017, ASEAN Games 2018 dan Olimpiade Tokyo 2020, para lifter rencananya juga akan menghadapi kejuaraan dunia di Amerika Serikat antara Oktober dan November mendatang.